Bapak di Jakarta, atau satu kampung aku, orang Kalimantan Orang Kalimantan Tengah ya, tapi aku orang Kambung, orang Kapuas Tengah sih, bukan Kapuas Lut sih Cerita ya, cerhat deh ya Di kampung aku itu namanya Kota-nya Pelangkaraya, tapi aku gak tinggal di Pelangkaraya ya Cerhat ke hal yang lain, gak apa-apa ya Terus kabupatennya namanya Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Tengah gitu ya Kemudian aku itu tinggalnya Halo kakak Silvi Oh kakak di Jawa, tapi merantau Kakak di Jakarta, kak, tinggal di mana kakak Lia? Tentang kak kita Aku di Timur, di Kelurahan Gedang Abasar, Jakarta Timur Kakak Lia di mana tempat tinggalnya Jadi, jadi aku orang Kambung dulu itu Pernah tinggal di, namanya Desa Pendamonte ya Nama Kecamatan itu Kecamatan Pujang, Kabupaten Kapuas gitu Nama Desa aku dulu itu Pendamonte, habis itu tinggallah Kita pindah kampung gitu ya, pindah tempat tinggal Yaitu kita pindahnya ke Dusun loh kan Dusunnya Dusun Hurung Pukung ya Tapi sudah 10 tahun terakhir sudah menjadi desa Dan disana itu dulu Eh, jirat kak Disana itu tidak ada listrik loh jaman itu Malu Nggak, nggak, malu Aku orang dari daerah ya Kemudian memang ketika kecilkan ya Otaknya adalah How? How? Gimana caranya Ngomongnya biasa aja Beneran nih Tak kunci Banyak-banyak Ini kak Kunci rambut aku aja kak Kak Lia Welcome Jadi Gimana ya Jadi itu dari kecil Pengen banget gitu ya Untuk Namanya tinggal di Jakarta Gitu ya Dan akhirnya Aku sekoran SMA di Bandung kak Hanya kerja Dan menyelesaikan Kerja sambil kuliah di Jakarta kak Aku sama diri kak Menempatkan keluarga Semuanya keluarga sendiri Gitu ya Dan sampai sekarang I like in Jakarta I love Jakarta Walaupun dengan Segala kemacetannya Segala Permasalahan Tata-tata Gitu ya Di Jakarta itu Identik dengan macet Apalagi ya curhat lagi nih kak Aku ngantar di koto Mengelola sekarang Hitungin aja Jarak ya Sekitar Tiap hari itu aku Naik motor Ya kan Menyelesaikan perjalananku ya Bolak-balik somang itu Kurang lebihnya adalah 15 km lho kak Pasar Tomang Tapi I love it Gitu ya Untuk sekarang sih Gak perlu macet gitu ya Pasti kurang lebihnya Kalau masuk jam 8 ya Berangkatnya itu jam 7 Jadi nyampe-nyampe kantornya itu Ya kurang 15 minit Ya jam 8 Tapi gak pernah Karena aku Carang kelop orangnya Hai kakak Kakak abil Abil ya Jadi kurang lebih per hari Aku Menyelesaikan perjalananku 30 km lho kak Nah kalau pulang itu kan Pulang jam 5 Pasti aku nyampe Pasar obok itu Naik motor ya Kalau pulang itu gak macet Jadi pastinya pas Habis maghrib Menyampe Tapi gimana I love Jakarta I love it Eh nikmatin aja Walaupun Ya emang sekarang sih Gak terlalu macet sih Menurut aku Gak macet Gak parah Begitu ya Begitu kak Kak Lya masih disisa Loh kakak Sarah Baah Baah Terima kasih